Pendekar kembar jilid 4. Menyerang dalam keadaan marah, tentu saja ketiga serangan Yewi itu banyak lubang kelemahannya, maka dengan mudah saja kan Kyaubu dapat menangkis, menyusul ia balas dengan suatu pukulan maut yang menuju ke hulu hati Yewi. Bila mana pukulan ini telah kena di tempatnya seketika urat jantung Yewi akan tergetar putus dan binasa. Tapi pada saat itu juga, mendadak Yewi merasa kaki kanan gatal pula dan tanpa terasa tubuhnya menduyong ke kanan, karena gerakan tak sengaja ini, serangan maut Kyaubu hanya mengenai bahu kiri Yewi. Pukulan maut ini sangat dasyat, sedikitnya beberapa ratus kati beratnya, Yewi terhuyung jebuyung mundur dan menumbuk dinding, untung ia melatih Tian Ixin Kang, dia hanya terluka lecet luar saja, otot tulangnya tidak cedera, kontan tubuhnya meletik maju pula, seperti peluru yang terpental balik membentur tembok, dia balas menghantam sekuatnya. Sama sekalikan Kyaubu tidak menyangka pukulannya akan meleset. Tapi biarpun kena bagian bahu, sedikitnya juga akan membuat lawan patah tulang dan tidak mampu bertempur lagi, siapa tahu Yewi tidak beralangan apapun. Keruankan Kyaubu terkejut, diam-diam ia heran apakah tubuh lawan itu terbuat dari baja? Rasa Gusar Yewi tidak hilang, sebaliknya makin berkobar, dengan gemas yang membatin, kau berani membunuh nona lo, sekarang juga kulabrak kau mati-matian lantaran pikiran itu, tanpa terasa mulutnya lantas berseru, asalkan kau tidak membunuh nona lo. Tentu kau akan kuampuni diam-diamkan Kyaubu merasa geli, ia pikir kalau kau bertempur secara kalap begini, jiwamu sendiri saja tak terjainin, masa berani membela orang lain, sungguh lucu. Dengan mudah ia menghindarkan serangan Yewi yang membabi buta itu, pelahan ia himpun tenaga pada kedua telapak tangannya, ia bertekad sekali hantam akan merobohkan Yewi, sekalipun lawan memiliki ilmu sakti pelindung badan juga akan dibinasakannya. Waktu itu Yewi sedang menyerang dengan kalap, tiba-tiba ujung telinganya terasa kesakitan seperti ditusuk jarum, pikirannya yang kalap itu seketika jernih kembali. Sayup-sayup ia mendengar suara seperti bunyi nyamuk berkata kepadanya, Yew Heng, kau harus sayang pada jiwanya sendiri, jangan terjebak oleh pancingan Kyaubu yang sengaja hendak memikin marah padamu, harus melayani dia dengan tenang, jelas suara itu suara orang perempuan dan malah cukup dikenal oleh Yewi. Seketika terbangku semangat dan timbul rasa senang yang sukar dilukiskan, tanpa terasa ia berseru, siapa kau? Di mana kau melihat lawan sudah kalap hingga bergumam berdiri seperti orang gila, diam-diamkan Kyaubu bergirang, ia tidak menyangka ada orang menggunakan Toan Injit Bit atau ilmu gelombang suara yang hebat untuk memberi petunjuk kepada Yewi, tanpa ayah lia pergencar serangan dengan lebih dasyat laksana damparan ombak samudera. Yewi kenal jurus serangan lawan ini adalah jiatu di antara ketiga jurus serangan mahasakti andalankan Yokoan, yaitu Tutian Kilong, pukulan ini luar biasa lihainya. Akan tetapi kini pikiran Yewi sudah sadar dan tenang kembali, segera ia gunakan jurus terakhir dari ketiga puluh jurus ajaib ajaran Jipek Klyong itu untuk menangkis, dia terus melompat ke atas, dengan berjumpalitan ia turun ke belakang Kyaubu dengan gaya yang indah. Jurus terakhir dari ketiga puluh jurus ajaib itu ada jurus penyelamat, boleh dikatakan tiada tarannya, Kyaubu mengira serangannya pasti dapat membinasakan lawan, tak tersangka Yewi dapat menghindar dengan gaya yang indah, keruan ia terkesiap, ia melongo hingga lupa menyerang pula. Sesudah berdiri tegak lagi, Yewi memandang sekitarnya, ia ingin mencari perempuan yang membisiki telinganya tadi, Ia pandang ke arah pintu, dilihatnya Hisi sedang melangkah masuk dengan membawa sebuah bungkusan. Dari depan Hisi hanya melihat Yewi dan tidak tahu di pojok sana masih ada Kyaubu, begitu masuk kamar ia terus berseru, ayolah lekas kita lari. Bila Toa Kongcu pulang tentu kita tali dapat kabur Kongcumu berada di sini. Hektometer, memangnya kau dapat kabur jengekkan Kyaubu mendadak. Keruan Hisi sangat kaget dan menggigil ketakutan ketika Kyaubu melompat maju, Hisi menjerit dengan muka pucat. Kyaubu menyadari bila mana dia ingin mencelakai Yewi jelas tidak dapat, akan lebih baik kalau lawan dihina dan diolok-olok sepuasnya untuk melampiaskan rasa dongkol, Maka dengan tertawa ia lantas, mengejek, wah, betapa hebat seorang pemuda yang gagah dan berbudi selama berada di rumahku, bukan saja berhasil mencuri ilmu silat keluarga ku, bahkan juga tambah mahir memikat babu. Hehehe, sungguh pintar, sungguh cakep tapi sekarang Yewi tidak mudah terpancing marah lagi, bila teringat bahaya yang dihadapi tadi, Kalau perempuan itu tidak menyadarkan dengan tiga kali menusuknya dengan jarum, mungkin saat ini jiwanya sudah melayang. Maka ajakan kan Kyaubu itu tidak digubrisnya, ia berkata dengan tenang, Hisi marilah kita pergi melihat lawan tidak dapat dipancing marah lagi, kan Kyaubu tidak tinggal diam, Mana dia mau membiarkan Yewi membawa pergi Hisi dengan begitu saja, segera ia menyelingap lewat di samping Yewi, menyusul sebelah kakinya terus menendang selangkangan Hisi. Keruan Hisi menjerit kaget. Yewi tidak sempat menyelamatkan Hisi, tapi ia menjadi murka melihat betapa kejikera kan Kyaubu menyerang itu, sesudah tidak mampu mengalahkan dia, Sekarang anak perempuan yang bukan tandingannya itu akan dibinasakan dengan kera sekotor itu. Tanpa pikir ia angkat jarinya dan menutup hiat cu maut di punggung kan Kyaubu. Kan Kyaubu bukan jago lemah, dari suara angin tutukan itu ia tahu betapa berbahayanya bila mana tertutup telak jiwa pasti amblas. Terpaksa saja harus batalkan serangannya kepada Hisi, cepat ia tarik kembali kakinya dan berputar untuk menangkis tutukan Yewi. Tar empatnya mereka berdua akan mulai bertempur lagi dengan lebih sengit, sekonyong-konyong ada suara nyaring memanggil di luar, To'ako, To'ako. Marilah kita pergi berburu singa di Tiantihu hanya adik perempuan lain ibu ini saja yang akrab dengan Kan Kyaubu. Segera Yewi dapat mengenali suara Kan Ho'ai So'an dengan kejadian tempoh hari waktu Nona itu mengajaknya pergi berburu singa, tanpa terasa hatinya tergerak. Karena kedua orang sama memikirkan Kan Ho'ai So'an, kuatir Nona itu mendadak menerjang ke dalam kamar dan terluka oleh mereka, maka tanpa terasa kedua orang lantas berhenti bertempur dan terpencar ke samping. Memung betul, dengan gesitkan Ho'ai So'an terus menerobos ke dalam kamar, Nona ini memakai baju satin putih yang singsat, rambut digelung di atas sehingga lehernya yang jenjang halus kelihatan jauh lebih menggiurkan daripada setahun yang lalu. Ketika mendadak melihat di dalam kamar berdiri dua orang To'ako yang serupa, ia menjerit kaget, Hah? Siapa di antara kalian adalah To'ako ku melihat sikap kekanak-kanakan si Nona yang lucu itu, Yeui tertawa. Tertawa ini membuatkan Ho'ai So'an terkesima, ia menjeleng kepala dan berkata, Kau bukan To'ako ku. Kau bukan To'ako ku. Sembari bicara ia terus mendekatikan Chiaobu, Wajah kan Chiaobu yang beringas tadi seketika berubah tenang, katanya, Mo'ai Mo'ai, sudah malam begini masa ingin berburu singa apa segala. To'ako, mengapa kau tidak tertawa ucapkan Ho'ai So'an dengan gegetun. Alangkah baiknya jika kau mau tertawa seperti dia, kan Chiaobu marah, Jawabnya, dia itu siapa? Kenapa aku mesti meniru dia? Jangan sembelarangan omong, ayolah lekas pulang ke Bansiun Ki meski cukm tak kerap dengan Sang To'ako, Akan Ho'ai So'an juga rada takut padanya. Dengan rasa penasaran ia membalik tubuh dan melangkah pergi, Ketika lewat di sisi Yeui, mendadak ia berhenti dan bertanya, Kau titik kau tidak tidak mati sudah tentu tidak? Jawab Yeui dengan tertawa, Kalau mati masakah dapat berdiri di sini dan bicara dengankah seperti anak kecil kan Ho'ai? So'an tertawa, katanya, Jika demikian, legalah hatiku, ketika dipukul roboh oleh To'ako ku, Sungguh ku kuatir kau akan mati, syukur Tian Maha Pengasih, Kalau tidak, kan Chiaobu menjadi gusar dan mendam perat, bicara apa lagi? Ayo, lekas pulang Yeui tidak pedulikan raungan kan Chiaobu, Ia mengadang di depankan Ho'ai So'an dan bertanya, Jadi sejak dulu kau sudah tahu aku ini to'akumu? Palsukan Ho'ai So'an menunduk dan menjawab, Dengan sendirinya ku tahu, Lekas menyingkir, Aku mau lewat, Yeui berdiri diam saja, Katanya, Kan Heng, Pernah kau katakan bila nonala mengetahui tipumu selihatnya, Dia juga takkan kau ampuni. Sekarang adik perempuanmu sudah lama mengetahui seluk-belukmu, Mengapa tidak kau apa-apakan diakan Chiaobu menjadi gusar dan meraung, Urusan rumah tanggaku, Untuk apa kau ikut campur dengan suara perlahan Ho'ai So'an lantas berkata, Sebab aku takkan memberitahukan kepada ibu tentang to'ako palsu segala, Maka to'ako tidak akan bertindak apa-apa padaku, Diam-diam Yeui membatin, Mungkin si nona tidak tahu maksud tujuankan Chiaobu mencari seorang duplikatnya, Disangkanya Seng kakak hanya ingin main-main saja, Maka hal ini tidak dilaporkan kepada ibunya, Dari sini dapat dibayangkan hubungan antara kakak beradik ini tentu cukup baik. Dalam pada itu kan Ho'ai So'an telah mendesak pula, Lekas menyingkir, Aku akan lewat tapi Yeui tetap tidak menggubrisnya. Dia masih sengaja mengadang di depannya dan berkata, Kan Heng, jika kau percaya kepada adik perempuanmu, Mengapa kau tidak berani percaya kepada nona lo dengan gemaskan Chiaobu berteriak, Bulak-balik kau sebut dia, Sesungguhnya apa sebabnya seketika Yeui tak dapat menjawab, Dengan wajah merah ia berkata, Jun Him dan Tong Wa adalah pelayan pribadimu, Seharusnya kau percaya kepada mereka, Tidak pantas kau bunuh, Mana bisa to'ako membunuh Jun Him di Tong Wa tanpa sebab pujar Ho'ai So'an. Tentu saja ada sebabnya, kata Yeui. Yaitu mereka mengetahui aku adalah duplikat to'akomu, Apakah betul begitu? To'ako tanya Ho'ai So'an sambil berpaling ke arah Chiaobu. Kedua budak itu tidak tahu diri dan mungkin akan sembelarangan mengoceh, Bila mana ibu tahu bahwa aku menyuruh orang asing menyaruh sebagai diriku kesini, Bukankah beliau akan marah padaku, Agar ibu tidak marah maka kedua budak itu akan kubunuh agar tidak memikin kacau. Bila kau bunuh mereka berdua, Selama hidupku takkan kuampuni kau teriak Yeui dengki gusar. Hahaha kan Chiaobu bergelak tertawa, Memangnya Kong Cumu ini takut akan gertakanmu. Boleh kau lihat, Segera akan kubunuh mereka tiba-tiba Ho'ai So'an menaujurkan air nata, Dengan memelasia memohon, To'ako, kumohon janganlah kau bunuh mereka, Hati Chiaobu menjadi lunak melihat ayamet adik perempuannya, Ucapnya sambil memberi tanda, Sudahlah, lekas kau pulang sana, Aku takkan membunuh mereka, Dengan gembira Ho'ai So'an mengusap air matanya dan berkata dengan manja, Terima kasih To'ako, Adik minta diri Yeui tidak menyangka bujukankan Ho'ai San akan dapat mencegah niatkan Chiaobu membunuh Jun Him dan Tong Wa. Melihat maksud hatinya sudah tercapai, Segera ia menyingkir ke samping. Sesudah Ho'ai So'an melangkah lewat ia lantas menggapai Hisi dan berseru. Marilah kita berangkat melihat Hisi membawa rangsel, Ho'ai So'an bertanya, Hendak kemana kau Hisi menunduk? Jawabnya, Hamba ikut pergi bersama Yeu Siang Kong, Kau dapat meladeni dia, Sungguh sangat beruntung, Ucap Ho'ai So'an dengan kagum. Sebelah tangan Yeui terus merangkul pinggang Hisi dan diangkat, Ucapnya dengan terburu-buru, Chaiha tidak bermaksat menyuruh dia meladeni diriku, Sambil bicara ia terus melayang keluar. Karena Hisi sudah berada di bawah perlindungan Yeui, Sukar lagi untuk menyerangnya, Terpaksakan Chiaobu hanya berteriak beringas, Pada suatu hari Budak Hina itu pasti akan kubinasakan, Dengan gerak cepat Yeui membawa Hisi menyusur taman dan melintas pagar sehingga tidak dilihat oleh kaum hambatian Tihu, Dengan cepat ia telah meninggalkan istana yang megah itu setiba di jalan raya kota Kim Leng barulah ia lepaskan Hisi. Dia meninggalkan Hisi di hotel, Sehabis makan malam, Hari sudah gelap, Ia tukar pakaian peranti jalan malam, Lalu berlari kembali ke arah Tiantihu. Sejak Kan Jun Ki wafat, Kekuasaan keluarga kan dalam pemerintahan lantas lenyap, Kejayaan Tiantihu juga mulai surut, Istana Perdana Menteri yang megah itu pun sepi, Penjaganya sangat sedikit, Maka dengan sangat mudah dapatlah Yeui menyusup ke dalam istana itu. Dengan hati-hati ia terus menuju ke bagian dalam, Setiba di depan kamar Loh Yok Chi, Ia berdiri termangu, Seketika ia menjadi bingung apakah harus masuk ke situ atau tidak. Siapa itu di luar sekonyong-konyong suara orang menegur di dalam kamar, Yeui terkejut, Ia heran orang dapat mendengar kedatangannya, Padahal dia melangkah dengan sangat ringan. Apakah Yeui siangkong tanya pula suara Teng di dalam kamar? Sekali ini Yeui hampir melonjak saking kaget, Ia membatin. Apakah dia ini Dewi Kayangan yang dapat mengetahui apa yang belum terjadi Tapi cepat juga ada menjawab, Ya, Cai Hei Yeui ingin bertemu dengan Nona silakan masuk seru Nona Loh. Pelahan Yeui masuk ke sana, Ia pikir untuk kedua kalinya dia masuk ke kamar perawan orang. Pajangan di dalam kamar masih tetap seperti dahulu, Di mana-mana tercium bau harum semerbat, Si cantik berbaju hitam, Loh Yok Chi, Berdiri dengan gaya yang tenang menanti kedatangannya. Wajah si Nona tidak ada perubahan, Bahkan lebih putih, Lebih cantik, Sekujur badan seolah-olah memancarkan hawa yang tidak boleh dilanggar orang, Sungguh seperti Dewi Kayangan benar-benar. Yeui memberi hormat dan berkata, Terima kasih banyak-banyak atas pertolongan Nona tadi, Tidak perlulah berterima kasih, Aku tak dapat memperlihatkan diri, Terpaksa menusuk siangkong dengan gumotian Ong Chiam, Jarum Raja Bulu ke bau, Harap suka memaafkan tindakanku itu, Kata Yok Chi. Ai, aku ak pun terlalu, Masa sampai terpancing marah olehkan Kong Chiu, Ujar Yeui. Untung Nona menolong dengan jarum, Kalau tidak jiwaku tentu sudah melayang di tangan kan Kong Chiu, Sungguh Cai Hei amat berterima kasih, Mana bisa menyalahkan Nona, Tanpa sebab wajah lo Yok Chi yang cantik molek itu pun bersembuh merah, Katanya, padahal antaran diriku sehingga Yeui siangkong terpancing marah, Kan Pan, Pantas kalau ku bantu kau melihat wajah si Nona yang malu-malu dan menggiurkan itu, Jantung Yeui berdepak keras, Sungguh ya ingin mendekat dan menciumnya, Tapi bila teringat si Nona adalah bakal istri orang, Mana dirinya boleh berbuat sembrono, Padahal kedatangannya ke kamar orang saja sudah tidak pantas. Makin dipikir makin tidak enak, Katanya kemudian dengan perasaan berat, Aku, aku ingin, Apakah Yeu siangkong hendak pergi tanya lo Yok Chi sambil mengangkat kepala. Yeui mengangguk dengan pandangan yang berat. Si Nona menghela nafas pelahan, Katanya, Siang tadi setelah ku bicara dengan siangkong dengan Toan Injibit, Ku duga malam ini siangkong tentu akan kemari untuk mengucapkan terima kasih. Sekarang hal itu sudah kau lakukan, Tentunya kau akan pergi, Dari nada ucapan si Nona, Yeui merasa orang mencela kedatangannya ini hanya untuk mengucapkan terima kasih saja, Seketika ia tidak berani bicara tentang mohon diri lagi agar tidak terlalu menyolok. Melihat anak muda itu tidak jadi pergi, Dengan tertawa lo Yok Chi berkata, Silahkan duduk, Siangkong, Akan kutuangkan teh sesungguhnya. Yeui memang merasa berat untuk tinggal pergi. Sesudah minum seceguk teh wangi yang disuguhkan, Ia lantas mengobrol iseng dengan si Nona, Diceritakannya pengalamannya belakang gunung sana. Dengan tenang lo Yok Chi mendengarkan kisah Yeui itu, Selesai anak muda itu bercerita barulah ia berkata, Penemuan aneh Yeui Siangkong itu sungguh sangat mengembirakan, Kini Kangkong Chu sudah bukan tandinganmu lagi, Tapi mengingat janji pertemuan hari Tiong Chu tahun depan, Hendaklah dimaklumi bahwa Lak Khenso sudah lama termahur di dunia Kangkong, Ilmu silat mereka jauh di atas Kangkong Chu, Bila mana Siangkong hadir pada pertemuan itu hendaknya berhati-hati, Terima kasih atas perhatian Nona, kata Yeui. Entah baik tidak Nona bertempat tinggal di sini air muka lo Yok Chi menjadi muram, Ucapnya dengan sayu, baik atau tidak apa bedanya, Sudah suratan nasib, ingin mengubahnya juga sukar, Terharu juga Yeui mendengar ucapan si Nona, Ia pikir menghadapi sifat kan ciaubu yang kaku dan dingin itu, Tinggal di sini Nona lo tentu seperti tinggal di dalam penjara saja. Sungguh ia ingin sekali menyatakan, Marilah kau ikut aku meninggalkan tempat setan ini, Tapi mana dia berani sembarangan omong di depan si cantik. Didengarnya Nona itu seperti bergumam mengumandangkan sebaik syair kuno Yang bermakna menyesal karena terlambat berkenalan. Terkesiap juga Yeui mendengar syair yang disuarakan lo Yok Chi itu, Cepat ia berbangkit dan berkata, Nung, Nona lo, aku mohon diri, Yok Chi lantas berdiri, Jawabnya dengan menyesal akanku antar engkau ke depan pintu, Setiba di luar piutu, Nona itu bertanya pula, Sekarang siangkong akan menuju kemana sejak kecil ku tinggal di Hakpo, Di Soasai, Maka sekarang akan pulang ke sana, Jawab Yeui Yok Chi terkejut, Ia menegas, pulang ke Hekpo, Untuk apa pulang ke sana? Hekpo ada permusuhan sedalam lautan denganku, Aku harus ke sana untuk membereskannya kata Yeui. Selamat jalan, siangkong, Semoga selekasnya engkau dapat menuntut balas sakit hati ayahmu, Demikian Yok Chi berdoa. Teriniakasih, Nona, Sampai berjumpa pula, Seru Yeui sambil mengangkat tangan dan melangkah pergi dengan ikhlas, Mestinya ia tidak ingin menoleh, Tapi belasan langkah saja ia tidak tahan, Ii berpaling, Dilihatnya si Nona masih berdiri termanggu di depan pintu dengan pandangan yang berat. Yeui memberi lambayan tangan pula, Lalu berlari pergi secepatnya Oplus OXOIO, Esoknya ia membawa Hisi meninggalkan Kim Leng dengan menyewa sebuah kereta kuda, Setiba di Tim Kang, Mereka ganti menumpang kapal dan berlayar ke hulu, Setiba di Yancuki, Terlihat sebuah kapal layar terbalik di tengah sungai, Penduduk di tepi sungai sibuk memberi pertolongan dengan perahu nelayan. Banyak di antara penumpang kapal layar itu tidak mahir berenang sehingga di mana-mana terdengar jerit tangis dan teriakan minta tolong. Hisi sudah lama bertempat tinggal di Kim Leng dan tidak pernah menempuh perjalanan jauh, Menumpang kapal saja tidak biasa, Kini melihat kapal terbalik, Ia menjadi ketakutan. Yeui tahu perasaan Hisi, Setiba di Yancuki, Mendaratlah mereka, Baru satu hari naik kapal ternyata Hisi sudah kelihatan pucat dan kurus. Padahal Yeui ingin cepat-cepat pulang Hekpo, Tapi Hisi kelihatan kurang sehat, Ia menjadi serba susah. Eksatu rupanya Hisi juga merasakan kesukaran Yeui, Dengan lemah ia berkata, Kepergian siangkong ke Hekpo adalah untuk menuntut balas, Tentunya kurang lewasa dengan membawa serta diriku, Akan lebih baik kalau kau tinggalkan diriku di sini saja, Yeui pikir usul ini cukup beralasan, Kepergiannya ke Hekpo ini memang sangat berbahaya, Sedangkan Kung Fu Hisi tidak tinggi, Kalau ikut ke sana, Bukannya membantu sebaliknya malah menambah bebannya, Apalagi badannya juga cacat dan kurang sehat, Maka ia lantas mencari sebuah rumah yang terletak di lareng bukit yang berdekatan dengan Yancuki. Harta benda yang ditinggalkan Jipek Liong di dalam makam sana cukup banyak, Yeui membawa sebagian harta tinggalkan Sang Guru itu sehingga tidak perlu khawatir kehabisan Sangu, Dengan harta bawaannya ia membeli rumah itu, Lalu renem pekerjakan dua genduk dan tiga pesuruh lelaki untuk melayanani Hisi, Rumah yang dibelinya itu terletak di lareng bukit Cihinya yang indah panoramanya, Banyak tempat tamasya terkenal di atas bukit, Sekeliling rumah penuh tertanam teratai putih, Bunga teratai sedang mekar semarak memancarkan bau harum semerbak. Suasana yang nyaman ini sangat menfenangkan hati Hisi. Sesudah mengatur tempat tinggal bagi Hisi, Sebelum berpisah Yeui meninggalkan pula sebilah pedang kayu pemberian Jipek Liong Daulu Serta kitab pusaka yang berisi ikhtisar ilmu silat yang dikumpulkan Sang Guru itu. Hisi merasa berat ditinggal pergi, Ia mengantar hingga jauh barulah berpisah dengan air mati berderai. Yeui terus menuju ke arah barat menyusuri sungai, Terkadang menumpang kapal, Sering pula dia menempuh perjalanan darat. Tanpa kenal lelah akhirnya sampai juga di Provinsi Soasai, Tadkala itu sudah masuk bulan kelima, Musim panas dengan hawa yang menyengat. Hekpo atau benteng hitam itu terletak di kota Taigoan, Dengan pekpo atau kastil putih yang terletak di utara Provinsi Hokkien, Hekpo dan pekpo disebut orang sebagai lempak jiho atau dua kastil di utara dan selatan. Pocu atau kepala kastil hitam bernama Lem Semhon, Usianya sekitar 50 lebih, Pada waktu 30 tahun yang lalu namanya sudah termaskur di dunia kangung bersama pocu kastil putih yang bernama Bu Ihoan. Pada usia setengah bayalin Semhon kematian istri, Dia hanya mempunyai seorang anak perempuan yang dipandangnya laksana permata kayangan. Ketika Yekwi masuk ke kota Taigoan, Saat itu waktunya orang makan siang, Dilihatnya di depan ada sebuah culau atau restoran berloteng. Ia naik keloteng restoran itu dan memilih tempat duduk yang berdekatan dengan jendela. Sesudah pelayan mengantarkan arak dan santapan, Sembari makan ia memandangi suasana jalan raya yang sudah 2 tahun berpisah itu. Belum habis ia makan minum, Dilihatnya ada serombongan orang perselatan yang membawa kado berbungkus merah lalu di depan restoran menuju ke barat kota. Diam-diam Yekwi membatin, Di barat kota hanya Hekpo saja yang terkenal di Bu Ihoan, Jangan-jangan di sana sedang mengadakan perayaan apa-apa sehabis makan, Dilihatnya pula ada beberapa rombongan lagi yang lalu dengan membawa kado. Cepat-cepat ia membayar harga santapannya, Selagi hendak meninggalkan restoran itu, Tiba-tiba di pinggir jalan ada orang memanggilnya, Kan Kongcu. Kan Kongcu baju yang dipakai Yekwi sekarang masih tetap baju warna merah itu, Rupanya warna merah adalah kegemaran Kan Chiao Bu, Setiap orang bulim yang kenal dia sama tahu Kan Toa Kongcu tidak suka pakai baju warna lain kecuali warna merah. Sekarang Yekwi masih tetap memakai baju panjang warna merah yang terbuat dari kain aneh itu, Tentu saja orang yang melihatnya akan salah sangka dia sebagai Kan Toa Kongcu dari Tian Tihu. Semu ia Yekwi mengira bukan dirinya yang dipanggil, Tapi setelah orang itu mendekat ke sampingnya dan menyapa pula dengan hormat Masihkah Kan Kongcu Kenan Chai Hebaru ia yakin orang yang dipanggil memang benar dirinya. Dilihatnya usia orang ini antara 40 tahun, Alis tebal, metu besar, muka lebar, Berbaju satin selam sekali pandang dapat diketahui orang pasti tokoh bulim. Tentu saja Yekwi tidak kenal, Tapi diketahuinya orang pasti sahabat Kan Chiaubu, Maka sambil berkerut kening ia berkata, Saudara ini, Kongcu mungkin sudah lupa pada Hoan Congleng dari wisai Kata orang itu sambil memberi hormat. Tiba-tiba Yekwi ingat salah satu kitab pelajaran kufu yang pernah dilihatnya di kamar Kan Chiaubu di Tian Tihu dahulu, Sampul kitab itu tertulis Tai Ho Chi yang keluarga Hoan dari wisai, Ia pikir orang ini tentunya keturunan keluarga Hoan. Yekwi merasa tidak enak untuk menjawab tidak kenal, Maka hanya menjawab dengan tertawa Oye A, Kiranya Hoan Heng adanya dengan tertawa gembira. Hoan Congleng berkata pula, Chai Hei hanya bertemu satu kali dengan Kongcu di wisai, Tak tersangka Kongcu masih ingat nyata ia merasa bangga bahwa Kan Chiaubu masih ingat padanya, Dari sini dapat dibayangkan pula betapa besar pengaruh Kan Chiaubu di dunia persilatan, Sedikitnya lantaran dia adalah orang Tian Tihu, Maka disegani dan dihormati orang. Jauh-jauh Hoan Heng dari wisai datang ke sini, Entah ada keperluan apa Yekwi coba mencari keterangan. Apalagi kalau bukan lantaran perjodohan anak jawab Hoan Congleng dengan gembira, Lalu ia menoleh dan memanggil seorang pemuda gagah anak Hong, Lekas memberi hormat kepada Kan Kongcu pemuda itu sedang asik bicara dengan kawannya, Karena panggilan Seng Ayah, cepat ia mendekat kemari. Inilah anakku Hoan Tai Hong. Dahulu pernah mendapat petunjuk Kongcu, Sampai sekarang juga dia masih ingat faedah yang diperoleh dari petunjuk Kongcu itu, Cuma sayang dia tidak dapat berkumpul lebih lama dengan Kongcu. Selagi Hoan Congleng mengoceh, Hoan Tai Hong sudah mendekat, Ia memberi hormat kepada Yekwi sambil menyapa, Kan Kongcu Yekwi membalas hormat. Katanya dengan tertawa, Wajah saudara Tai Hong berseri-seri jelas ada peristiwa bahagia, Peristiwa bahagia apa jawab Hoan Tai Hong. Dapat bertemu dengan Kan Kongcu memang peristiwa bahagia. Tadi ayahmu bilang kedatangannya ini adalah untuk urusan perjodohanmu, Kenapa kau bilang tidak ada peristiwa bahagia, Ujar Yekwi. Ah, itu pun belum pasti jadi, Agak terlalu dini bila mana disebut peristiwa bahagia bagiku jawab Hoan Tai Hong dengan tertawa. Kepandayan anak ini sangat terbatas, Kedatangan kami ini sesungguhnya cuma coba-coba dan untung-untungan saja, Tukas Hoan Congleng. Loh, apakah perjodohan ini mengalami kesulitan, Dapatkah ku bantu barangkali tanya Yekwi dengan heran? Terima kasih atas perhatian Kongcu, Jawab Hoan Congleng dengan tertawa, Tapi urusan ini selain dia sendiri tak dapat dibantu oleh siapapun, Urusan apa tanya Yekwi pula, Tidakkah Kongcu melihat kota Tai Goan ini mendadak bertambah tidak sedikit tokoh bulim yang membawa kado ya, Kulihat beberapa rombongan menuju ke barat kota, Jawab Yekwi. Mereka itu sama menuju ke Hekpo untuk melamar, Tutur Hoan Congleng. Melamar? Melamar apa Yekwi jadi melengat? Rupanya Kongcu belum mengetahui bahwa akhir-akhir ini di dunia persilatan telah tersiar sesuatu berita yang menggemparkan, Berita apa tanya Yekwi cepat tempat ini bukan tempat yang baik untuk bicara, Marilah kita berduduk saja di rumah minum sana, Ajak Hoan Congleng, Di kota Tai Goan banyak terdapat restoran dan tempat minum, Lebih-lebih pada musim panas begini, Di mana-mana tamu memenuhi rumah minum. Mereka bertiga lantas menuju ke sebuah rumah minum yang berdekatan. Setelah pelayan membawakan teh dan habis minum secangkir, Mulailah Hoan Congleng bertutur, Hekpo pocu Lin Semhem mempunyai seorang putri kesayangan yang berkepandaian silat tinggi dan berwajah cantik, Apakah Kongcu sudah tahu berdebar jantung Yekwi? Dengan tidak tentram ia mengangguk, Ya, tahu lalu Hoan Congleng menyambung, Bulan yang lalu mendadak Lim Semhon mengumumkan kepada dunia persilatan bahwa dia ingin mencari menantu, Maka pendekar muda di dunia persilatan diharapkan datang melamar, Rawan hati Yewui katanya di dalam hati akhirnya ayahnya hendak menikahkan dia Hoan Congleng menghabiskan dua cangkir teh pula, Lalu menyambung ceritanya, Lim Semhon khawatir ksatria muda yang cakap tidak niat datang melamar. Maka dia menambahkan perangsang dalam sayang bara yang diadakannya, Yaitu barang siapa yang terpilih sebagai menantunya, Maka Lim Semhon sendiri akan mengajarkannya semacam ilmu sakti, Ditambah hadiah satu biji pitok cu, Mutiara penawar racun, Dan emas seratus longsong, Oh, makanya Hoan Heng juga membawa putramu kemari untuk melamar ucap Yewui sambil tet senyum getir. Muka Hoan Congleng tanda seru yang menjadi merah, Katanya dengan kikuk, Bukanlah kami mengincar pitok cu dan emasnya, Sesungguhnya lantaran kami dengar putri Lim Semhon itu memang cantik dan bijak, Usia anakku juga sudah cukup untuk dicarikan jodoh, Dalam hati Yewui membatin di lamana orang si Hoan ini tidak mengincar ilmu sakti yang dimaksudkan Lim Semhon, Tidak nanti dia membawa anaknya ke sini dari wisai yang jauh itu. Karena itu, diam-diam ia memandang rendah kepribadian orang si Hoan ini, Timbul rasa jemunya kepada mereka, Tanpa terasa sikap kurang senang ini pun terunjuk pada air mukanya. Tapi Hoan Congleng belum lagi tahu, Katanya, Satria muda dunia Kangho yang datang ke sini entah berapa banyak, Hari inilah hari yang ditetapkan, Lim Semhon akan memilih calon menantu yang berkepandaian tinggi dan berwajah cakep, Kepandaian Tai Hong teramat rendah, Tidaklah mudah bagiku untuk terpilih, Demikian Hoan Tai Hong menukas dengan rendah hati. Beruntung sekarang bertemu dengan Kan Kongcu, Apabila Kongcu sudi memberi petunjuk barang 1-2 jurus, Harapan anak ini untuk terpilih tentu akan bertambah besar, Kata Hoan Congleng dengan tertawa. Ye Ui menggeleng, Ucapnya dengan kurang senang, Aku kurang enak badan, Biarlah lain hari kita bicara lagi, Baru sekarang Hoan Congleng melihat perubahan air muka Ye Ui itu, Ia tahu tak biatkan Toa Kongcu terkenal sombong dan sukar diraba, Ia menjadi khawatir kalau terjadi apa-apa, Cepat ia berbangkit dan mohon diri. Ye Ui tidak ingin berkumpul dengan mereka, Ia hanya mengangguk saja. Seperginya Hoan Congleng berdua, Ye Ui duduk pula sejenak, Ia menghela nafas, Lalu suruh pelayan menghitung uang minuman, Tapi rekeningnya ternyata sudah dibayar oleh Hoan Congleng. Sekeluarnya dari rumah minum itu, Tanpa terasa Ye Ui berjalan menuju ke barat kota, Keadaan sepanjang jalan masih seperti dahulu, Tanpa terasa ia terkenang pada masa kanak-kanak dulu. Hanya beberapa li, Dari jauh sudah kelihatan hekpo atau benteng hitam yang membentang di tempat ketinggian, Benteng itu dibangun membelakangi gunung, Keadaannya sangat strategis. Pada jalan yang menuju ke benteng hitam itu, Kedua sisi jalan tertanam barisan pohon gui atau tanjung yang besar-besar, Berada di tengah pohon tanjung itu, Pikiran Ye Ui semakin bergolak, Terbayang olehnya pada waktu kecilinya, Hampir tiap hari bermain di sini bersama si dia. Di depan salah satu pohon tanjung yang besar itu, Tanpa terasa Ye Ui merabah pohon itu, Seketika telinganya seolah-olah mendengar pula suara seorang anak perempuan lagi berseru padanya. Si Ui, panjatlah ke atas, Coba lihat lubang di atas pohon itu, Adakah siluman yang sembunyi di sana mungkin pohon tanjung itu pernah disambar petir sehingga terbakar hangus, Pada bagian cabang dahan di atas menjadi keropos dan berlubang yang cukup dalam, Setiap kali setelah Ye Ui disuruh memanjat ke atas, Tentu si dia bertanya apa isi lubang di atas pohon. Bila Ye Ui bilang tidak terdapat apa-apa, Si dia tidak percaya dan berseru ah, Masa, disitu pasti ada silumannya kalau sudah didesak lagi hingga kewalahan, Sering Ye Ui menjawab, Jika tidak percaya, boleh kau memanjat ke atas dan periksa sendiri, Tapi si dia tidak berani, Selalu Ye Ui didesak memanjat lagi dan begitu seterusnya. Tengah melamun, Mendadak seorang mementaknya dari belakang, Hai, apakah kau ini orang hekpo? Ye Ui berpaling, Dilihatnya orang yang bersuara ini bertubuh tinggi besar. Padahal Ye Ui sendiri cukup tegap, Tapi masih kalah tinggi satu kepala dibandingkan orang ini. Tubuh orang ini sungguh tegap kuat, Kulit badannya yang kehitam-hitaman berpadu dengan wajahnya yang tampak lugas, Sehingga sama sekali tidak menimbulkan rasa takut orang lain, Sebaliknya malah menimbulkan rasa menyenangkan. Ye Ui lantas menggeleng dan menjawab, Aku bukan orang hekpo, Kau ingin mencari siapa lelaki gede ini tetap bicara dengan suara keras, Kami datang untuk mengikuti sayang bara Ye Ui memandang ke sana, Betul juga dilihatnya ada lima orang pengiringnya, Semuanya membawa kado yang berharga, Tampaknya lelaki gede ini bukan orang lokling, Kaum bandit, Tapi lebih mirip keturunan keluarga ternama. Apakah kau juga hendak ikut sayang bara? Tanya lelaki gede itu. Ye Ui tertawa dan tidak menjawab. Kami si B, Turun temurun tinggal di lohteng, Soateng, Namaku Taising, Demikian lelaki gede itu memperkenalkan diri, Jika saudara juga datang untuk ikut sayang bara, Bagaimana kalau kita sama-sama masuk benteng sana, Dari suara orang yang keras pada waktu bicara, Barulah Ye Ui tahu bahwa lelaki ini memang mempunyai kerongkongan besar pembawaan. Segera teringat olehnya di lohteng ada suatu keluarga ternama di dunia persilatan, Dengan tertawa ia lantas tanya, Apakah saudara ini keturunan keluarga B di lohteng yang terkenal nomor satu dengan imu pukulan? Pisan Chiang B Taising tertawa senang dan mengangguk, Katnya, Ah, Pisan Chiang mana dapat disebut nomor satu, Hanya bernama kosong belaka. Melihat watak orang yang polos dan suka terus terang ini, Timbul rasa simpati Ye Ui, Ia pun memperkenalkan diri, Cai Hai Ye Ui dari Soasai Sini, Aku memang hendak pergi ke Hekpo untuk menyelesaikan sesuatu urusan, Kebetulan kita dapat pergi bersama, Begitulah keduanya lantas berjalan menuju Hekpo sambil bersendau gurau. Hanya sebentar saja mereka sudah berada di depan kastil hitam, Terlihatlah dinding yang tinggi itu dibangun dengan batu hitam mulus, Di sekitar pintu gerbang yang juga dicat hitam berdiri belasan penjaga berseragam hitam, Semuanya serba hitam, Cocok benar dengan namanya Hekpo atau kastil hitam. Belum lagi dekat, dari dalam pintu gerbang muncur seorang lelaki kurus setengah umur dan juga berseragam hitam, Wajahnya kelihatan licin dan banyak akal. Segera Ye Ui mengenalnya sebagai otak pocu, Namanya Hotu Seng, Karena tipu akalnya yang tidak pernah habis, Orang memberi julukan Se Cukat atau Si Kong Beng padanya. Hong Beng adalah seorang ahli pikir dan ahli siasat di jaman Senkok. Ketika tiba-tiba melihat seorang pendatang yang menyerupai Ye Ui yang dahulu tinggal di Hakpo sini, Diam-diam Hotu Seng curiga juga. Tapi ia tak berani menegurnya melainkan bertanya dengan mengiring tawa, Satria dari manakah cuan-cuan ini Cai Hashi B dari lohtang, Sahut Betai Sing. Keluarga B dari lohtang memang cukup terkenal di dunia Kangong, Hotu Seng terkesiap dan cepat menyapa, Oh, kiranya Beheng, silakan masuk, Silakan masuk Betai Sing memandang Ye Ui sekejap, Melihat kawan itu berdiri dalam saja, Maka ia pun tetap berdiri di situ, Maksudnya akan menunggu Ye Ui untuk masuk bersama. Melihat Ye Ui berdiri angkuh di situ tanpa bicara, Diam-diam Hotu Seng mendongkol dengan kurang senang ia lantas menegur, Dan apakah anda hektometer, Orang macam kau juga sesuai tanya nama ku jengek Ye Ui. Air muka Hotu Seng berubah, Selagi ia hendak balas mendam perak, Sekonyong-konyong berlari keluar satu orang dan berkata dengan suara tertahan, Hu Heng tidak perlu tanya lagi, Dia ini kan Toa Kongcu dari Tian Ti Hu Ho Tuseng terkejut, Ia menjadi heran di dunia ini ternyata ada orang semirip ini, Pantas setelah pulang tempoh hari Tian Moi Un Gai memberi laporan bahwa Kan Toa Kongcu hakikatnya sukar dibedakan daripada Ye Ui, Keduanya seperti pinang di belah dua, Seperti saudara kembar. Orang yang baru keluar ini pendek gemuk, Segera Ye Ui mengenalnya sebagai Tian Moi Un Chai, Namun dia tenang-tenang saja. We Un Gai lantas mendekatinya dan menyilahkan dengan tertawa, Kan Kongcu berkunjung ke benteng kami, Entah ada keperluan apa padahal dia tahu setelah serbuannya ke Tian Ti Hu dahulu mengalami kegagalan, Permusuhun antara Tian Ti Hu dan Hek Po sudah sukar didamaikan lagi, Maka kedatangan Kan Xiaobu sekarang jelas tidak bermaksud baik, Namun dia sengaja berlagak tenang, Seakan-akan sudah melupakan peristiwa dahulu itu. Dalam pada itu mendadak Betai Sing Mei Nye A, Aneh sudah jelas Hek Po mengumumkan secara terbuka agar para ksatria di dunia ini ikut sayang bara perjodohan anak putrinya, Lalu untuk apa kedatangan kami ini kalau bukan untuk urusan ini tergerak hati We Un Gai? Tanyanya dengan dingin, Kedatangan Kan Heng ini apakah juga hendak mengikuti sayang bara? Sebenarnya Ye Ui hendak langsung menyatakan dirinya bukan Kan Xiaobu, Tapi demi kelancaran membalas dendam, Ia sengaja membungkam, Tidak mengiapkan juga tidak menyangkal. Betai Sing menjadi asaran melihat sikap We Un Gai itu, Ia berkata pula, Dengan sendirinya kami hendak ikut sayang bara, Apakah begini Kedatangan Kan Heng? Menyambut tamunya sudah lama We Un Gai mendengar tabiatkan toa kongcu yang sombong, Dingin dan tidak kenal belas kasihan, Juga tidak suka banyak bicara, Maka diam-diam ia membatin jangan-jangan Kan Xiaobu juga tertarik oleh kecantikan putri pocu Dan datang untuk mengikuti sayang bara pemilihan calon menantu. Mengingat kemungkinan ini memang bisa terjadi, Ia tidak berani bersikap kasar lagi, Cepat ia memberi hormat dan berkata, Silakan masuk, silakan. Dengan kering Betai Sing lantas masuk ke dalam benteng bersama Yewi. Mendadak seorang penjaga berteriak, Lekas laporkan Kan Xiaobu dari Kim Leng dan Betai Sing dari Loh Tang, Tiba dua orang berseragam hitam segera meloncat ke atas kuda dan dilarikan secepat terbang ke engah benteng sana. Saudaraku, Tanya Betai Sing dengan ragu, Tadi kau mengaku sebagai Yewi dari Soasai, Mengapa mereka selalu menyebut Engkau Kan Xiaobu dari Kim Leng? Yewi tertawa jawabnya, Asalkan Beheng hanya anggap aku ini Yewi dari Soasai, Biarkan mereka akan menyebut apa padaku, Watak Betai Sing memang lugu dan tidak suka mencari tahu urusan orang lain, Ia pikir sekalipun dia ini kan Xiaobu dari Kim Leng lantas mawapa. Maka ia pun tidak banyak omong lagi. Hekpo ini sangat luas, Serupa sebuah kota kecil, Penduduknya kurang lebih 3.000 jiwa, Kebanyakan adalah pendatang yang minta belajar silat kepada Leng Semhon, Pemilik krasil hitam ini. Matelumlah, Nama Leng Semhon cukup menonjol di dunia persilatan, Juga ilmu silatnya sangat disegani, Maka tidak sedikit anak muridnya. Begitulah si Kong Beng Ho Tuseng sendiri lantas mengantar Betai Sing dan Yewi Ke sebuah bangunan yang sangat megah, Di ruang pendopo yang luas itu sudah hirup pikuk, Jelas sudah berkumpul tidak sedikit tokoh persilatan dari berbagai penjuru. Sebuah gapura besar melintang di depan bangunan megah itu Dan tertulis 4 huruf besar Suhe Hun Chip, Artinya dari 4 penjuru takuti berkumpul di sini. Selagi Betai Sing membaca tulisan di gapura itu, Tiba-tiba menyongsong keluar serombongan orang, Yang paling depan adalah seorang pendek setengah umur, Berwarjah kering, berjubah warna hitam bersulam, Jenggotnya panjang sebatas dada. Melihat orang ini, Seketika dah Yewi mendidih tapi di tengah rasa murkannya terkandung pula rasa jari. Inilah Po Chu Kai, Lim Semhon demikian Hang Tu Seng memperkenalkan tuannya. Melihat Yewi, Lim Semhon juga sangsi, Tapi lahirnya dia tetap tenang saja, Dengan gaya simpati ia menyapa dengan tersenyum, Atas kunjungan kan Kong Chu dan Besiao ya ke benteng kami ini, Sungguh suatu kehormatan bagi kami, Di antara para hadirin yang kebanyakan terdiri dari anak muda yang ingin ikut sayang bara itu, Ketika mendengarkan toa Kong Chu dari Tian Ti Hu juga tiba, Hampir semua orang ingin melihat macam apakah tokoh Tian Ti Hu yang sudah berpuluh tahun menonjol di dunia perselatan ini. Dengan suara lantang Betai Sing menjawab dengan tertawa, Terima kasih atas sambutan Po Chu, Tanpa bicara Yewi ikut Betai Sing masuk ke ruang besar sana. Namakan Chiaubu memang sangat terkenal, Maka orang tidak heran melihat sikapnya yang angkuh itu sebaliknya diam-diam Lim Semhon merasa was-was, Ia pikir, Kedatangan toa Kong Chu dari Tian Ti Hu ini jangan-jangan untuk urusan serangan kami dahulu itu. Jika benar untuk urusan ini, Tidakkah terlalu latah jika ia datang sendirian diam-diam ia lantas memerintahkan Ho Tu Seng agar berjaga dua segala kemungkinan, Bukan mustahil pihak Tian Ti Hu sudah mengerahkan jago-jago pilihan dan akan menyerang dari luar dan dalam. Setelah semua orang berduduk, Sejenak kemudian perjamuan pun dimulai, Meja perjamuan terbagi menjadi dua baris, Hanya sebuah meja di tengah ruangan, Disitulah Lim Semhon berduduk didampingi dua orang kakek yang rata-rata berusia lebih 70 tahun, Kakek yang sebelah kiri bermuka lancip seperti kepala burung, Pakaiannya sangat mentereng, Tangan memegang pipa tembakau yang panjang mengkilap, Terus menerus ia sedang udut. Sedangkan kakek sebelah kanan berpotongan cukong, Perut buncip, Muka tembam dan selalu tertawa, Jenggotnya yang bercabang tiga itu di elus-elus tanpa berhenti, Tampaknya seorang yang tidak mahir kung fu. Yeui duduk bersanding Betai Sing di sisi sana, Ia tidak kenal siapa kedua kakek yang duduk bersama Lim Semhon itu, Ia lihat tamu yang berkumpul ini ada 50 orang lebih, Ia pikir para ksatria muda seluruh dunia, negeri, mungkin sudah berkumpul di sini. Sejenak kemudian, Lim Semhon berdiri sambil memegang cawan arak, Serunya, lebih dulu Lim Semhon mengucapkan terima kasih afas kunjungan para ksatria, Marilah kita minum bersama Batu Cawan sebagai tanda hormatku para tamu berbangkit dan menenggak arak bersama. Lalu Lim Semhon berucap pula, Kunjungan para ksatria ini jelas untuk mengikuti sayang bara yang sudah kusiarkan itu, Untuk mana tentunya akan terjadi pertandingan, Maka sengaja ku undang dua orang susyok untuk menjadi wasit, Dihara para peserta sayang bara hanya bertanding asalkan menyentuh lawan saja Dan jangan sampai saling gelukai mendengar bahwa kedua kakek di samping Lim Semhon itu adalah susyok atau paman gurunya, Yeui merasa heran, Sebab selama dia tinggal di Hakpo dahulu kenapa belum pernah dilihatnya, Kalau betul mereka itu paman guru Lim Semhon, Mungkin maksudnya menuntut balas akan sukar tercapai, Mendadak di antara para hadirin seorang pemuda berwajah pucat berseru dengan tertawa latah, Kedatangan kami untuk ikut sayang bara ini adalah karena mendengar kabar Putri Pocu cantik Molek, Namun betulkah Molek belum lagi diketahui, Bila mana boleh, Diharap Lim Syochiasu ditampil ke muka agar kita dapat melihat kecantikannya, Lim Semhon terbahak, ucapnya, Jika Nol NG Siow Hiap yang minta, Dengan sendirinya akan ku perlihatkan anak perempuanku, Segera ia memberi pesan kepada Hotu Seng yang berdiri di belakangnya, Tidak lama setelah Hotu Seng pergi terciumlah bau harum semerbak, Serem tak semua orang sama menegakkan leher ingin tahu bagaimana nona cantik yang termasuhur di dunia kangow ini, Terdengar suara demting gelang kaum wanita lebih dulu muncul empat pelayan berbaju hijau, Di belakangnya menyusul seorang gadis berbaju merah dengan putongan tubuh yang ramping dan kepala tertunduk, Melihat si gadis baju merap, Seketika jantung Yewi berdepak keras, Sudah dua tahun tidak bertemu, Entah bagaimana keadaan si dia, Sampai di depan Seng ayah, Gadis baju merah masih menunduk sehingga para tamu tidak dapat melihat bagaimana wajahnya, Semua orang rada kecewa, Anak kiok, Coba angkat kepalamu kata Lim Semhan, Semua orang mengira si nona tentu akan menengadah, Siapa tahu ucapan Lim Semhon seakan-akan tidak didengarnya, Dia masih tetap menunduk, Lim Semhon tampak kurang senang, Ucapnya pula, Anak kiok, Kenapa tidak angkat kepalamu baru sekarang si nona mengangkat kepalanya perlahan dengan ogah-ogahan, Maka tertampaklah raut wajah yang cantik mempesona, Terdengar suara kagum dan memuji bergema di seluruh ruangan, Bahkan Betai Sing yang polos juga memuji dengan suara tertahan, Sungguh anak darah yang cantik, Yewi juga sudah melihatnya, Tapi yang dilihatnya bukan wajah yang cantik mempesona itu, Melainkan dua titik air matu yang masih membasai pipi si nona, Hati Yewi terasa sakit, Ia tahu apa artinya kedua titik air matu itu, Ia pun melihat, Selama dua tahun ini si dia memang bertambah cantik, Tapi juga bertambah kurus, Yewi tidak tega memandangnya lagi, Ia berpaling ke arah lain, Didengarnya Lim Semhon lagi berkata, Anak kiok, duduklah di samping ayah seperti orang linglung, Nona baju merah itu mendekati Lim Semhon, Melihat tingkah lakunya yang memelas itu, Semua orang merasa si nona bertambah menggiurkan dan sama menghela nafas gegetun, Nona baju merah lantas duduk di samping ayahnya, Keempat pelayan menunggu di sekitarnya, Paru tamu juga duduk dengan membusungkan dada, Semuanya ingin mendapat perhatian si cantik, Dengan tertawa Lim Semhon lantas berserinah, Sekarang siapa yang akan turun kalangan lebih dulu serentak, Satu orang melompat maju ke tengah ruangan, Ternyata seorang pemuda berumur 30-an, Bertubuh tinggi kurus, Chai Hei Hoa Putli, Silakan siapa lagi yang akan memberi petunjuk ke lebih dulu seru pemuda jangkung ini, Melihat orang ini masih asing, Di dunia perselatan tidak pernah terdengar ada seorang tokoh bernama Hoa Putli, Maka kebanyakan orang ingin menarik keuntungan lebih dulu, Segera seorang pendekar muda dari Hoa San Pei melompat keluar, Serunya dengan gagah perkasa, Chai Hei Pang Putli dari Hoa An San, Ingin ku belajar kenal dengan kufu anda Pang Putli, Tanggung tidak kau kalah? Huh, lucu benar namamu jengek Hoa Putli, Padahal dia sendiri bernama Putli, Artinya tidak beruntung, Karena ejekan orang, Pang Put Pei menjadi gusar, Sekaligus kedua kepalanya menghantam dada Hoa Putli, Hantaman yang keras dan mematikan, Tampaknya kufu Hoa Putli tidak luar biasa, Dia bergerak dengan teratur, Setiap serangan lawan selalu dipatahkannya dengan jitu, Kalau melihat gayanya, Tampaknya Hoa Putli bukan tandingan ilmu pukulan Hoa San Pei yang dilontarkan Pang Put Pei, Tapi gerak tubuh Hoa Putli sangat gesit, Bahkan tenaga dalamnya kuat, Setiap serangan maut lawan selalu dapat dihindarkannya, Tidak lama kemudian 64 jurus pukulan Pang Put Pei sudah habis dilontarkan, Seketika gerak geriknya mulai lamban, Kesempatan itu tidak disiasiakan Hoa Putli, Mendadak ia melancarkan suatu pukulan aneh, Klak, pundak belakang Pang Put Pei tertonjok olehnya, Pang Put Pei tidak malu sebagai anak murid keolongan terhormat, Begitu kalah segera ia melompat mundur sambil berseru, Cahai Hai sudah kalah eh bagaimana? Bukankah kau bernama Pang Put Pei demikian Hoa Putli mengejek pula? Tentu saja muka Pang Put Pei merah padam, Ia merasa malu untuk tinggal lebih lama di situ, Segera ia berlari pergi meninggalkan Hek Po. Diam-diam para hadirin merasa ejekan Hoa Putli itu terlalu menusuk perasaan Pang Put Pei, Tapi seketika tidak ada yang maju lagi, Rupanya semua orang berpikiran sama, Yakni ingin memiara tenaga untuk maju pada babak terakhir. Ayo, siapa lagi yang maju teriak Hoa Putli dengan tembrang? Melihat semua orang sama bersikap tunggu dan lihat, Mendadak Lin Semhon berkata, Setelah Hong Xiao Hiap minta lihat anak perempuanku, Kenapa sekarang tidak turun kalangan? Apakah anak perempuanku kurang berharga bagimu Hong Xiao Hiap yang dimaksudkan itu bernama Ong Jun Se? Keturunan keluarga guru silat si Ong dinoleh pak ilmu pedang keluarganya, B.W.E. Hoa Kiam, Sudah terlatih cukup sempurna. Tapi dasar anak muda Bangor, Dia terlalu banyak minum arak dan main perempuan, Meski masih muda, Namun badannya sudah keropos. Karena didesak oleh ucapan Lin Semhon ini, Mau tak mau Ong Jun Se tampil ke muka dan melolos pedangnya. Hoa Putli menggeleng, Katanya, Selamanya Cai Ha tidak memakai senjata, Tapi kalau kau biasa bersenjata, Bolehlahkah serang saja dengan pedangmu, Kalau tidak tentu takkan kentara bagusnya kung fu keluargamu, Meski ucapan lawan lebih bersifat olok-olok, Namun Ong Jun Se tidak berani membuang pedangnya, Sebab segenap kepandainya hanya terletak pada ilmu pedangnya saja, Sekarang demi memperebutkan istri cantik, Ia tidak menghiraukan nama dan kehormatan lagi, Segera ia pasang kuda-kuda, Pedang bergerak, Ia menusuk menurut gaya serangan BWE Hoa Kiam. Hoa Putli juga berganti gaya pukulan, Dia menyelinap kian kemari di bawah sinar pedang lawan, Meski terkadang kelihatan berbahaya, Tapi Ong Jun Se tidak mampu melukainya lemu pedang Ong Jun Se cukup lihai, Tapi tenaganya lemah, Maklum sudah keropos, Percuma jurus serangan ilmu pedangnya yang bagus itu, Sampai hampir memainkan 64 jurus ilmu pedangnya, Sedikit meleng ia sendiri yang kena digenjut pula oleh pukulan Hoa Putli, Tepat kena punggung belakang seperti Pang Put Pai tadi. Pukulan Hoa Putli ini lebih keras daripada tadi, Tentu saja Ong Jun Se yang kerempeng itu tidak tahan, Darah segar tersembur keluar. Cepat Lim Sem Hon melompat maju dan menutup tiga kali di dada Ong Jun Se, Segera darah mampet dan tidak tumpah lagi. Dalam keadaan demikian Ong Jun Se juga malu untuk tinggal di situ, Cepat ia berlari pergi. Ia tidak tahu tutupan Lim Sem Hon itu meski dapat menghentikan tumpah darah untuk sementara Tapi malah menambah luka dalamnya, Setiba di rumah nanti sedikitnya akan jatuh sakit keras, Salah dia sendiri, Pakai minta lihat contoh si cantik segala sehingga mendatangkan akibat fatal baginya. Seperginya Ong Jun Se, Lim Sem Hon lantas kembali ke tempat duduknya, Sama sekali tidak tanya kejadian tadi, Padahal dia sendiri menyatakan agar pertandingan dibatasi sampai saling sentuh saja dan tidak boleh saling melukai, Sekarang Hoa Putli jelas melanggar aturan, Tapi toh tidak ditegung dia. Setelah mengalahkan dua orang, Hoa Putli kelihatan mentang-mentang, Seolah-olah dia yang paling lihai, Berulang-ulang ia mendengus, Huh, Rupanya keturunan keluarga tokoh ternama juga cuma begini saja, Sungguh menggelikan lucapan Hoa Putli ini menimbulkan amarah beberapa pendekar muda lain, Serem tak mereka melompat maju dan berseru, Cahai He ingin minta petunjuk Hoa Putli terkekeh-kekeh, Katanya, Bagus, Boleh kalian maju semua, Supaya menghemat tenaga, Kelima pendekar muda yang melompat maju itu menjadi gusar, Jelek-jelek mereka adalah keturunan tokoh ternama, Mana mereka mau main kerubut, Mereka menyatakan akan menandingi Hoa Putli satu lawan satu. Kalau tidak mau maju berbareng, Boleh antri maju satu persatu, Kata Hoa Putli, Entah dari golongan mana, Kungfu Hoa Putli ternyata sangat hebat, Meski kelima anak muda itu sudah mengeluarkan segenap kepandayan masing-masing, Akhirnya terkalahkan semua oleh jurus pukulan aneh Hoa Putli. Semua orang sama terkesiap, Sebab sampai sekarang belum kelihatan tanda lelah pada diri Hoa Putli, Mereka pikir kalau dirinya maju mungkin juga akan keok. Hanya Lin Semhon dan kedua susoknya saja yang tidak merasa heran akan ketangkasas Hoa Putli itu, Mereka seakan-akan yakin Hoa Putli pasti tak terkalahkan kalau menang juga lumrah, Lebih-lebih kedua kakek itu, Dengan sorot metel, Tajam mereka mengikuti setiap pertarungan itu, Bila mana Hoa Putli sudah menang, Mereka kelihatan puas dan senang, Tiada tanda simpati sedikit pun terhadap orang yang kalah. Begitulah berturut-turut telah maju lagi tiga jago muda, Tapi selalu dikalahkan oleh Hoa Putli dengan jurus pukulan aneh. Habis itu, Sampai lama tiada lagi yang berani turun ke kalangan. Hoa Putli bergelak tertawa bangga, Serunya, Kalau cuma berkepandayan cakara yang saja juga berani ikut sayang bara ini, Kan lucu dan mentertawakan. Tampaknya kalian harus pulang saja dengan mencawat ekor, Jelas akulah yang keluar sebagai juara sekali ini, Orang yang lugu seperti Betai Sing juga dibikin gusar, Ia mendelik dan memaki, Neneknya, Latah benar dia mendadak ia berdiri, Tubuhnya yang serupa raksasa itu melangkah ke tengah kalangan perawakan. Betai Sing hampir sekali lipat lebih besar daripada Hoa Putli, Mau tak mau ia menjadi rada jari. Siapa anda tanya Hoa Put 1i? Kita harus berkelahi, Untuk apa tanya nama segala setelah ku rebohkan kau baru ku beritahu, Jawab Betai Sing. Berbareng sebelah telapak tangannya terus menabas miring, Belum tiba tangannya angin keras sudah menyambar lebih dulu. Terkesiap juga Hoa Putli, Ia sadar biarpun memiliki tenaga dalam yang kuat juga sukar menahan serangan lawan yang dasyat itu. Karena kalah kuat, Hoa Putli tidak berani menangkis, Ia menggeser ke samping. Mendadak terdengar si kakek gendut berkata dengan tertawa, Aha, Ti San Ching dari lohtang terkenal hebat, Tampaknya memang betul dan luar biasa, Ucapan Susok memang betul, Tukas Lin Semhan. Kalau menangkis secara sembarangan tentu bisa celaka, Mendengar ucapan Lin Semhon itu, Hoa Putli lebih-lebih tidak berani menghadapi Betai Sing. Betai Sing secara keras lawan keras, Segera ia menggunakan kegesitan untuk berputar kian kemari. Pisan cian atau pukulan membelah gunung dari soatang terkenal kuat, Mantap dan ganas, Tapi, Kurang dalam hal gesit dan cepat, Sekarang Hoa Putli hanya main putar di sekitar Betai Sing. Maka sia-sia belakang pukulan Betai Sing yang kuat itu Bila mana tidak dapat mengenai sasarannya. Begitulah, Ketika mencapai tiga serangan terakhir, Betai Sing menjadi tidak sabar, Tiga jurus pukulan dilontarkan dengan cepat dan susul menyusul, Ia ingin mendahului gerakan Hoa Putli sehingga salah satu pukulannya agar bisa mengenai lawan. Tapi karena serangan cepat ini jadinya telah melanggar dasar Pisan Cian yang mengutamakan Mantap itu, Kesempatan ini digunakan Hoa Putli dengan baik, Diam-diam ia mengerahkan tenaga murni, Begitu Betai Sing selesai melancarkan serangan terakhir, Mendadak pukulan aneh handalannya dilancarkan, Sekuatnya ia hantam dada Betai Sing. Bila mana tiga jurus terakhir tadi Betai Sing tidak gotoh, Tentu serangan lawan takkan berhasil, Kini titik kelemahannya telah diincar musuh, Sukar lagi baginya untuk menangkis pukulan aneh Hoa Putli ini, Belang, Dengan telak dadanya terpukul. Namun Betai Sing tetap berdiri tegak di tempatnya tanpa bergeming sedikitnya, Bahkan matanya tampak melotot gusar, Keruan Hoa Putli terkejut, Ia heran pukulan sepenuh tenaga mengapa tak dapat merobohkan dia. Betai Sing tidak balas menyerang lagi, Ia melangkah kembali ke tempat duduknya, Setiba di samping Jeui, Katanya sambil menyengir, Aku kalah, Saudaraku, Belum habis ucapnya, Darah segar terus tersembur keluar seperti air mancur, Cepat Jeui menutuk hiatu di bagian dadanya, Ia tempelkan tangannya pula dan menyalurkan tenaga murni sendiri sejenak barulah darah mampet, Muka Betai Sing yang pucat berangsur-angsur juga pulih kembali. Suasana menjadi sunyi senyap, Hoa Putli berdiri melongo di tengah arena dan lupa membual lagi untuk menantang, Semua orang seolah-olah sama terkesima oleh kegagahan Betai Sing tadi. Tidak lama kemudian, Wajah Betai Sing yang tulus itu tersenyum cerah, Ucapnya, Sudah baik, Saudaraku, Terima kasih, Jeui menepuk tangan Ta Sing, Katanya, Jangan bicara dulu, Beheng, Lihatlah, Akan kulampiaskan dongkolmu, Setelah mendudukan Betai Sing di kursinya, Lalu Jeui maju ke tengah kalangan. Melihat Jeui, Seketika Hoa Putli menjadi tegang, Tanyanya, Apakah kan Kongcu juga ikut sayembara dan mencari jodoh bukan jawab Jeui tegas. Semua orang sama melengak, Kalau bukan ikut sayembara, Lalu untuk apa kedatangannya? Lim Syo Chia yang duduk di sebelah ayahnya dan sejak tadi hanya menunduk saja, Kini tanpa terasa mengangkat kepalanya, Ketika melihat Jeui, Serem tak ia berseru, Hi, Siowi Jeui tidak berani berpaling, Ia pun tidak berani membayangkan bagaimana air muka si nona saat itu. Karena tertarik oleh kejadian di tengah kalangan sehingga tidak ada orang yang menghiraukan seruan Lim Syo Chia itu, Tapi Lim Semhon dapat mendengar dengan jelas, Dengan suara tertahan ia tanya puterinya itu, Anak Kyok, Ada apa dia? Dia terputus-putus suara Lim Syo Chia nama lengkapnya ialah Lim Hing Kyok. Dia bukan bocah si Jeui itu, Kenapa kau gelisah omel Lim Semhan? Meski sangsi, Namun pikiran Lim Hing Kyok rada lega, Sebab kalau benar Jeui yang menyatakan kedatangannya bukan untuk ikut sayembara dan mencari jodoh, Hal ini tentu akan membuatnya sangat berduka. Dalam pada itu Hoa Putli melenggung sampai kian lama barulah bersuara pula, Jika kedatanganmu ini bukan untuk ikut sayembara, Chai Ha tidak mau bertanding denganmu, Kalau kau tidak mau bertanding, Boleh kau hantam dadamu sendiri satu kali seperti kau pukul Betai Sing tadi kata Yeui dengan kureng. Hoa Putli menjadi gusar, Jawabnya, Aku bukan orang gila, Mengapa memukul dirinya sendiri hektometer, Bila tadi kau mampu memukul orang, Orang kau pun harus menghantam dirimu sendiri, Jengek Yeui. Ayo, Kalau tidak, Akulah yang akan memukul kau. Saking gusar Hoa Putli sampai tidak dapat bersuara lagi. Akan tetapi ia tidak berani melawan, Betapapun ia gentar terhadap tokoh Tiantihu ini, Apalagi dia sudah bertempur melawan sepuluh orang, Mana dia sanggup bertempur lebih lama lagi. Padahal agak Hoa Putli tadi seakan-akan dia saling jempol, Sekarang dia ketakutan seperti tikus ketemu kucing, Diam-diam sebagian penonton sama merasa senang. Lim Hing Kiok merasakan Kongcu ini memang mirip benar dengan Yeui, Ia jadi teringat kepada kisah cinta masa lalu, Kini timbul pula perasaan cintanya yang lembut itu, Ia pandang Yeui tanpa berkedip. Seperti ada kontak perasaan, Meski tidak menoleh, Secara naluri Yeui merasakan si Nona sedang memandangnya, Namun ia tidak berani berpaling, Kuatir kalau tidak dapat menahan perasaan sendiri, Segera ia membentak, Ayo, Lekas kau bunuh diri saja mendadak sesosok bayangan melayang ke tengah Arna sambil berseru, Kan Kongcu janganlah terlalu mendesak orang Hoa Putli merasa lega atas kedatangan orang itu, Katanya, Hati-hali, Suheng mundur kau, Tidak nanti kikmu ong takut kepada celurut dari Tian Tihu, Seru pendatang itu, Perawakannya serupa Hoa Putli, Bahkan mukanya jauh lebih sadis. Mendadak di tengah para tamu seorang berteriak, Aha, Latah benar. Masakan Kongcu dari Tian Tihu dianggap sebagai celurut, Apakah orang ini bukan mengigau atau lagi membual suara orang ini nyaring kecil, Jelas suara orang perempuan yang menirukan suara lelaki, Karena tertarik oleh suara ini, Pandangan semua orang sama beralih ke sana, Maka tejliatlah seorang Kongcu cakap berpakaian perlente duduk di sebelah kanan sana, Sebelah tangan memegang cawan arak, Tangan yang lain lagi menyumpit sepotong pek camkeh, Daging ayam rebus, Dan sedang dijejalkan ke mulutnya yang bungil. Tapi baru saja daging ayam itu tersentuh bibir, Tidak jadi makan melainkan ditaruh kembali ke dalam mangkuk, Lalu berkata sambil menghela nafas, Orang makan, Apanya yang menarik, Kenapa semua memandang padaku, Sungguh aneh karena ucapan ini, Cepat semua orang-orang berpaling lagi dengan rasa heran, Sebab tidak ada yang kenal anak muda itu. Tampaknya seorang perempuan menyamar sebagai lelaki, Kenapa juga datang ikut sayang bara dan mencari jodoh? Saat itu Hoa Putli sudah mulai melangkah kembali ke tempat duduknya, Tapi Yeui lantas membentak, Berhenti. Tidak perlu kau kembali ke sana, Boleh maju sekalian bersama suhengmu betul, Betul seru Kongcu cakap tadi dengan tertawa. Dia memang tidak perlu kembali, Suhengnya bernama Boong, Tidak pernah pergi, Sute bernama Putli, Kalau digabung menjadi Boong Putli, Tidak pernah tidak beruntung, Maka kalian harus maju bersama, Kalau satu persatu tanggung tidak beruntung, Kip Boong menjadi gusar, Kontan dia mencaci maki, Ketarat. Siapa kau? Kalau berani, Ayolah maju sekalian dengan tertawa Kongcu cakap itu menanggapi pula, Wah mana boleh jadi. Bila mana aku pun maju, Maka namamu bakal berubah menjadi Kek Buhawe, Kip tidak pernah kembali, Karena olol-olok orang cukup kocak, Timbul juga rasa Yuhar Yeui, Segera ia menimpali betul, Setelah ganti nama, Gabungan nama mereka menjadi Buhawe Putli, Artinya kau menjadi tidak pernah beruntung sama sekali Kongcu cukup itu berkeplok dan berseru. Haha, menarik, Sungguh menarik mendengar lawakan mereka itu, Lim hing kiok yang muram durja itu pun menampilkan senyuman geli, Apalagi orang lain, Banyak yang bergelap tertawa. Tentu saja Kek Buong dan Hoa Putli dari malu menjadi murka, Serem tak mereka menerjang Yeui bersama. Yeui tidak berani ayal, Sekali berputar, Dapatlah hantaman kedua lawan dilakan, Kedua tangannya juga bekerja cepat, Ia mainkan tiga jurus sakti andalankan yokan dahulu. Ketiga jurus sakti ini bernama Tian Lociang, Pukulan Jaring Langit, Kekuatannya sekarang sudah jauh lebih lihai daripada waktu ia gunakan ketiga jurus itu untuk melawan Tian Tejin Sammo dahulu. Kini kekuatannya sudah tujuh bagian sempurna. Dahu Iukan Yokoan mengguncangkan dunia Kang Hoa dengan tiga jurus sakti andalanya ini, Kini kekuatan Yeui sudah mencapai tujuan bagian, Tentu saja Kek Buong dan Hoa Putli bukan tandingannya. Begitu jurus serangan Yeui mulai dilancarkan seketika Kek Buong berdua kelabakan, Waktu jurus kedua Tutian Kilang dimainkan Yeui, Kedua orang itu sudah terkurung di tengah angin pukulannya dan sukar lolos lagi. Begitu dasyat kekuatan jurus ketiga Hei Long Pei Kong, Siapapun yang melihatnya sama terkesima, Di tengah bayangan tangan Yeui membentak, Kena hanya sekejap itu saja tubuh Kek Buong dan Hoa Putli sudah kena belasan kali pukulan. Hiat sui yang melumpuhkan tertutup, Kontan kedua orang itu roboh terkulai, Sedikit pun tidak bergerak, Seperti orang mati. Serentak terdengar suara sorak-sorai bergemuruh, Semua orang seolah-olah sudah lupa bahwa kedatangan mereka juga akan ikut bertanding, Tapi semuanya ikut bergembira bagi kemenangan Yeui itu, Lebih-lebih si Kongcu cakap tadi, Suaranya terdengar paling nyaring dan jelas. Dengan muka kelam kedua paman guru Lim Semhon sama meninggalkan tempat duduknya Dan mendekati Kek Buong dan Hoa Putli, Mereka berjongkok di samping kedua orang yang tak bisa berkutik itu, Pelahan mereka menepuk Hiat sui yang tertutup itu. Sesudah Hiat sui lumpuh dilancarkan cepat Kek Buong dan Hoa Putli merangkak bangun Suhau, Ampuni murid yang tak berkus ini kiranya Kek Buong adalah murid si gendut dan Hoa Putli murid si kakek bermuka burung dan terus-menerus udut itu. Kungfu kedua kakek ini sangat tinggi, Mereka bernama Tio Put Siau dan Kha Ope Kho, Pada waktu Lim Semhon baru tamat belajar, Nama kedua susoknya sudah termaskur di dunia Kangou, Orang memberi julukan kepada mereka sebagai Hoa Pji Khoai atau Siluman Dua Sejoli. Sudah lanjut usia barulah Hoa Pji Khoai mengambil murid, Mereka pun malas mengajar, Maka sia-sia saja Kek Buong dan Hoa Putli mempunyai guru yang berilmu silat kelas wahid, Tidak ada setengah kepandaian sang guru yang diturunkan kepada mereka, Maka tidaklah heran jika mereka dikalahkan Yeui dengan mudah. Tio Put Siau dan Kha Ope Kho tidak menyalahkan dirinya sendiri yang tidak becus mengajar murid, Sebaliknya masing-masing lantas dipersen satu kali gambaran sambil membentak, Lekas enyah tentu saja Kek Buong dan Hoa Putli merasa malu, Tapi juga tidak berani pergi, Terpaksa mereka sembunyi di balik pintu angin di belakang sempat duduk Lim Semhon. Ngeri juga Yeui ketika melihat kedua paman guru Lim Semhon mendelik padanya, Diam-diam ia siap siaga. Tio Put Siau yang berpotongan cukong dan selalu tertawa ini sekarang benar-benar tidak tertawa lagi sesuai namanya, Put Siau artinya tidak tertawa, Dalam hati dia sedang berpikir kera bagaimana akan membalas dendam muridnya agar tidak menurunkan derajat sendiri. K.H.O.P.E.K.K.O. Kakek yang terus menerus udut itu juga sudah lupa menggigit ujung pipa tembakaunya yang mengkilat itu, Begitu gemas dia seakan-akan Yeui hendak dihajarnya sepuas-puasnya. Tampaknya kedua kakek ini segera akan bertindak terhadap Yeui. Mendadak Lim Semhon berkata, Kedua Susiok, hari ini adalah upacara sayang bara untuk mencari jodoh, Siapa yang menang adalah calon menantu sutit dan juga terhitung cucu murid Susiok berdua, Maka kemohon janganlah kedua Susiok mencelakai dia, Memandangi wajah Yeui yang tampan, Diam-diam Tio Put Siau dan K.H.O.P.E.K.O. Berpikir bila mana mereka mempunyai cucu menantu secakap ini juga pantas berbangga, Segera berubah lagi air muka kedua orang, Tio Put Siau tertawa pula dan K.H.O.P.E.K.O. juga udut lagi. Kini mereka sudah lupa kejadian memalukan dari kedua muridnya tadi, Seolah-olah menganggap orang yang mengalahkan anak murid mereka Toh nanti juga akan menjadi anggota keluarga sendiri, Jadi tidak perlu dipersoalkan lagi. Semula Lim Semhon memang sangsi kalau-kalau Yeui yang menyamar sebagainan Kongcu, Tapi kini setelah menyaksikan Yeui memainkan kungfu andalankan Yokoan, Ia percaya penuh anak muda itu pastikan Siau Bu adanya dan tidak mungkin Yeui. Memang sudah lama Lim Semhon mengincar harta pusaka Tiantihu, Terutama kitab pusaka pelajaran kungfunya, Tahun yang lalu Sembo diperintahkan menyerbu Tiantihu, Tujuannya hanya untuk menguji kesiap siagaan lawan saja. Akibatnya Hekpo mengalami kekalahan besar, Lalu tidak berani sembarangan bertindak lagi. Sekarang kan Toa Kongcu datang sendiri untuk ikut sayembara dan mencari jodoh, Hal ini cocok dengan maksud tujuan Lim Semhon, Ia pikir suka atau tidak suka, Perjodohan antara kedua keluarga ini harus dijadikan. Begitulah diam-diam ia menswi Toa sendiri, Ia mengira setelah anak perempuannya menjadi istri kan Toa Kongcu, Mustahil Tiantihu kelaptakan jatuh di tangan sendiri. Maka dengan tersenyum simpul ia lantas berdiri dan berseru kepada para hadirin, Silahkan, siapa lagi yang akan turun untuk bertanding dengan kan Kongcu Meski banyak di antara hadirin itu keturunan keluarga jago silat ternama, Tapi kalau dibandingkan Tiantihu jelas selisih sangat jauh. Apalagi kelihayan Yeui tadi sudah disaksikan mereka, Mana ada lagi yang berani turun kalangan. Lim Semhon tertawa senang, Berulang ia berseru pula, Bila tidak ada, Segera akan ku umumkan kan Kongcu keluar sebagai juara mendadak. Si Kongcu cakap tadi berkeplok tertawa, Katanya, Ayolah, Umumkan saja kan Kongcu sebagai juara, Memang tidak ada orang yang berani menandingi dia lagi, Baik seru Lim Semhon dengan tertawa, Nah, Setelah berlangsung pertandingan antara para peserta, Akhirnya kan Kongcu keluar sebagai juara. Lekas bawa kemari Pitokcu dan emasnya dalam sekejap saja lima lelaki kekar berseragam hitam berlari maju dengan membawa barang dua yang disebut itu dan ditaruh di depan Lim Semhon. Setiap orang tahu betapa kaya rayanya Tiantihu, Sedikit tanda metu yang tidak berarti ini harapkan Kongcu sudi menerimanya, Kata Lim Semhon dengan tertawa. Untuk apa ku terima barang-barang itu jawab Yeui dengan wajah kelam. Airmu Kalin Semhon rada berubah, Ucapnya, Sudah ku umumkan kepada halayak ramai, Barang siapa yang ikut saya mbara ini dan keluar sebagai juara, Maka dia akan ku jodohkan dengan putriku dan ku ajari semacam ilmu sakti serta mendapat tambahan sedikit hadiah ini, Sekarang kan Kongcu keluar sebagai juara, Dengan sendirinya semua ini adalah hakkan Kongcu untuk menerimanya sebagai mas kawin, Chai He bukan kan Kongcu, Kedatanganku ini pun bukan untuk ikut saya mbara, Maka tidak dapat ku terima, Jawab Yeui dengan dingin. Kau bukan kan Kongcu Lim Semhon menegas dengan melenggong, Habis siapa kau mendadak Yeui tertawa ngakak, Tertawa pedih, Ucapnya, Lim Semhon, Dua tahun tidak bertemu, Masakah sudah panglin padaku, Kau Yeui seru Lim Semhon terkejut. Betui, Ternyata kau masih ingat, Jengek Yeui. Airmuka Lim Semhon pucat menghijau, Teriaknya, Bagus, Bagus. Tak tersangka kau adanya tiba-tiba si Kongcu cakap tadi menimrung, Hi, Kedatanganmu bukan untuk ikut saya mbara, Habis untuk apa Yeui melirik sekejap ke arah sana dan berteriak, Kedatangan orang Si Yeui sekarang adalah untuk menuntut balas kematian ayah Siau. Siau, Kau tidak titik tidak mau lagi menikahiku, Mendadak Lim Hin Kiok berseru dengan suara pilu, Suara yang menyerupai ratapan ini menggetar hati Yeui, Tanpa terasa ia berpaling kesana. Maka terlihatlah wajah yang cantik dan memelas itu dengan api, Air mati yang bercucuran. Remuk rendam hati Yeui, Seperti disayat-sayat perasaannya, Hampir saja dia berlari ke arah si Nona, Namun dendam kesemat yang amat kuat telah menjagahnya. Melihat keadaan itu, Lim Semhon membentak anak perempuannya, Lekas masuk ke belakang, Jangan bikin malu orang tua di sini. Liro Hin Kiok adalah putri tunggal kesayangan Lim Semhon, Sejak kecil ditinggal mati seng ibu. Ayah kering merangkap menjadi ibu yang kasih, Selamanya belum pernah membentak anak perempuan kesayangan itu, Apalagi di depan umum. Tidak kepalang sedih Lim Hin Kiok, Dia tidak ada keberanian untuk tinggal lagi di situ, Kalau tidak, sungguh ia ingin menjatuhkan diri di dalam pelukan Yeui dan menangis sepuasnya, Akan tetapi dapatkah hal ini dilakukannya sekarang jelas, Seng kekasih sudah berubah pikiran, Sudah ingkar janji. Dengan hati yang hancur lulu Lim Hin Kiok berlari pulang ke kamarnya. Setelah mendam perat anak perempuannya, Hati Lim Semhon jadi menyesal, Dengan suara pedih ia berseru, Orang si Yeu, kematian ayahmu menyangkut urusan yang sangat rumit, Meski aku pun tidak terhindar dari kesalahan, Mestinya tidak perlu dibenci dan didendam walahmu hingga sedemikian. Lagi pula, sudah belasan tahun kau tinggal di tempatku ini, Apakah kau tidak ingin balas Budil Lim Semhon, Seru Yeui dengan menahan perasaannya, Tidak perlu kau mengoceh, Pada waktu ayahku akan meninggal 12 tahun yang lalu, Sebelum mengembuskan napas yang terakhir, Beliau telah menyebut namamu, Tatkala mana aku masih kecil meski penuh rasa dendam, Tapi tidak berdaya sama sekali, Terpaksa ku ganti nama dan mondok di rumah musuh. Hektometer, Tentunya kau pun tidak menyangka bahwa putra Ciyang Kiam Hui Bisa berdiam selama 10 tahun di tengah bentengmu ini, Mendadak Taha Okpek Ho menarik pipa tembakaunya, Lalu bertanya dengan heran, Ciyang Kiam Hui masih mempunyai keturunan Tioput Siow juga menarik muka, Lenyap tertawa yang selalu menghias wajahnya, Katanya, Ternyata benar Pamo yang mengatakan babat rumput tidak sampai akarnya, Datang angin musim semi segera tumbuh kembali dengan mati merah berapi, Yeui menuding kedua kakek yang berjuluk Ho Hab Jiko Ai itu dan bertanya, Jadi kalian pun ambil bagian men, Mencelakai ayahku kenapa tidak jawab Tioput Siow, Tertawanya kembali berkembang, Kalau tidak ada Ho Hab Jiko Ai, Siapa di dunia Kang Ou yang mampu menandingi setan tua itu dengan menggerget Yeui berkata pula, Bagus, Tak tersangka hari ini dapat kutemukan lagi dua pengganas yang ikut membunuh ayahku, Barang siapa, Asal mengambil bagian dalam pembunuhan ayahku, Aku Yeui bersumpah akan membunuhnya satu persatu, Ia menatap Ho Hab Jiko Ai dengan sorot metu yang penuh dendam dan benci, Pelahan tenaga dalamnya terhimpun pada kedua tangannya, Ia siap melabrak musuh mati-matian, Sebenarnya Lin Semhon bermaksud membujuk agar anak muda itu melupakan permusuhan dan berdamai saja, Kini melihat sikapnya sedemikian dendam dan benci terhadap musuh yang mencelakai ayahnya, Tanpa terasa ia pun merasa ngeri pikirnya, Kalau sekarang tidak tumpas dia, Jangan-jangan kelak akan mendatangkan bencana yang tiada habisnya, Segera ia mengisiki kedua paman gurunya, Su Siok, Jangan sekali-kali melepaskan dia, Harus bunuh dia agar tidak mendatangkan bahaya di kemudian hari, Mendadak si Kong Chu cakap tadi menyeletuk, Hi, Lim Po Chu, Kan sudah kau akui dia sebagai calon menantumu, Bila kau bunuh dia, Apakah anak perempuan nanti takkan menjadi janda dengan benci, Lin Semhon memandang sekejap Kong Chu cakap itu, Teriaknya, Upacara sayang bara ini belum lagi selesai, Nanti setelah orang si Lim menyelesaikan urusan pribadi ini, Tentu para hadirin dipersilakan melanjutkan pertandingan, Siapa saja yang keluar sebagai juara, Orang si Lim pas tidak ingkar janji, Akan ku jodohkan putriku ditambah hadiah-hadiah yang telah ku sediakan, Di antara hadirin itu memang sudah ada sebagian akan mohon diri, Ketika mendadak timbul persoalan baru, Mereka lantas duduk menonton di situ, Kini setelah mendapat keterangan Lin Semhon ini, Orang-orang yang tadinya sudah putus asa lantas timbul lagi harapan akan mempersunting si cantik, Belum lagi hadiah-hadiah yang menarik itu, Tapi si Kongcu cakap lantas berkata pula dengan tertawa terkih-kih-kih, Hihihi, orang bilang satu kuda tidak memakai dua pelana, Seorang perempuan tidak menikahi dua suami, Tadi Pocu sendiri sudah mengumumkan bahwa orang si Yew itu keluar sebagai juara dan sudah kau terima, Sebagai calon menantu, Kenapa sekarang kau hendak memilih lagi calon lain, Apakah Pocu mempunyai dua anak perempuan Lin Semhon menjadi murka, Bentaknya, siapa kau? Apa maksud tujuan kedatanganmu? Aku pun datang untuk mencari jodoh seru Kongcu cakap itu dengan tertawa, Cuma sayang, Konon Pocu hanya mempunyai seorang putri kesayangan, Kalau, Kalau mempunyai anak lelaki, Tentu senang kali kau, Tiba-tiba Tio Pocu memotong ucapan orang, Cuma sayang sutipku ini tidak mempunyai anak lelaki, Maka percumalah kedatanganmu ini jika kau ingin mencari laki. Seketika wajah Kongcu itu merah jengah, Sejak tadi kebanyakan orang memang sudah dapat melihat dia ini samaran anak perempuan. Maka tertawalah semua orang. Mendadak terdengar suara bentakan keras, Sekuat tenaga Yewi menghantam hohabji koai. Para hadirin rata-rata gemar ilmu silat, Dengan sendirinya perhatian mereka lantas terpusat ke tengah kalangan pertempuran. Tentu saja hal ini kebetulan bagi Kongcu cakap itu, Tadinya dia sangat malu, Sekarang legalah hatinya, Ia pun prihatin terhadap keselamatan Yewi, Segera ia pun mengikuti pertarungan mereka dengan cermat. Biasanya hohabji koai memang selalu bertempur bersama menghadapi musuh, Kini lawan mereka hanya seorang anak muda, Mereka merasa tidak enak untuk mengerubutnya, Maka ketika kaha objek ko menutup telapak tangan Yewi yang sedang menghantam itu, Cepat tioput, Siau menyingkir ke samping. Melihat tutukan huncwe atau pipa changklong orang yang lihai itu, Cepat Yewi menarik kembali pukulannya, Tapi kaha objek ko lantas menyerang pula, Dia bertekad akan membinasakan anak muda ini, Maka berturut-turut ia menutup lagi tiga kali. Cepat Yewi memainkan jurus pertama dari ketiga puluh jurus ajaib ajaran si kakek kelimis Jipekeliong itu, Jurus pertama ini bernama Biao Jiu Kongkong atau Tangan Ajaib Kosong Melompong, Dengan gerakan seperti sungguh-sungguh dan juga seperti pura-pura, Ia menghantam ke depan. Dengan jurus ajaib ini dia yakin cukup mampu merampas senjata lawan. Tapi kaha objek ko ternyata bukan jago sembarangan, Pipa changklongnya segera berputar sehingga sukar diduga kemana arahnya. Cukup dua gebrakan saja Yewi menyadari sukar baginya untuk mengalahkan lawan dengan bertangan kosong, Segera ia melolos pedang kayu besi pemberian sang guru. Kaha objek ko yakin Yewi pasti bukan tandingannya maka ia tidak terlalu mendesak, Ia angkat pipa tembakau-nya dan udut lagi, lagaknya sangat meremahkan lawan. Dengan pedang kayu segera Yewi menusuk, serangan ini meliputi perubahan gerakan yang sukar diraba. Kaha objek ko tau bahaya, belum sempat ia menyemburkan asap tembakau yang diisapnya, Lebih dulu ia angkat pipa changklongnya untuk menangkis. Begitu pipa changklong menempel pedang lawan, Seketika ia merasa pedang kayu lawan menimbulkan getaran yang keras, Sebagai seorang ahli silat, dia tahu getaran itu bukan gemetar karena kalah kuat, Tapi pasti ada sesuatu yang aneh. Cepat ia tarik kembali pipa changklongnya, biarpun cukup cepat ia bertindak, Tidak urung pipa changklongnya terbawa juga oleh pedang kayu Yewi sehingga ikut berputar. Kaha objek ko membentak keras-keras, terdengar suara menggrip nyaring memecah udara, Betapapun pipa changklongnya dapat dibetot keluar dari daya lengket pedang kayu Yewi. Tapi lantaran terlalu bernafsu dan terlalu kuat mengeluarkan tenaga, Asap tembakau yang belum sempat dikepulkan itu jadi mengganggu jalan pernapasannya, Kontan dia terbatuk-batuk sehingga keluar air mata. Diam-diam Yewi merasa sayang tenaga dalamnya belum sempurna, Kalau tidak, cukup tiga kali memutar pipa changklong lawan, Tentu pipa itu akan terlepas dari cekalan dan mengalahkannya. Sedikit lengah hampir saja Kaha objek ko terjungkal mukanya menjadi merah, Dari malu menjadi murka, cepat ia keluarkan kufu andalannya dengan ganasya serang setiap hiat cu maut di tubuh Yewi. Namun dengan mantap Yewi memainkan ilmu pedang ajaran Jipek Kliong, Ia patahkan setiap serangan musuh, pertahanannya sangat rapat, Terkadang ia pun balas menyerang, namun Kaha objek ko sudah mengeluarkan segenap kemahirannya, Serangan Yewi sama sekali tidak membawa hasil. Melihat kelihayan ilmu pedang Yewi, Rasa Jorilin Semhon terhadap anak muda itu bertambah besar, Ia pikir kalau anak muda itu diberi kesempatan berlatih lagi tiga atau lima tahun, Jangankan dirinya, sekalipun kedua susoknya juga bukan tandingannya. Mau tak mau ia harus bertindak, segera ia meninggalkan tempat duduknya dan menuju ke tengah kalangan, Ia memberi isyarat metuk kepada Tio Pot Siau. Tio Pot Siau tahu apa artinya, ia mengangguk, dengan cermat ia mengawasi gerakan Yewi. Lama-lama Yewi mulai terdesak di bawah angin, dia kalah ulet, Belum cukup sempurna latihannya, makin lama titik kelemahannya makin banyak. K.H.O. Pek Ho memainkan pipa changklongnya seperti pentung, Yang paling melihai adalah jurus serangannya yang disebut hotok atau patukan bangau, Kini mendadak ia memainkan serangan lihai ini, Baru saja Yewi menyambut tiga kali, Segera keadaannya berbahaya, Sembari menyerang berulang-ulang K.H.O. Pek Ho tertawa mengejek. Yewi menangkis lagi sekuatnya hingga lima jurus, Ia benar-benar kewalahan dan tidak sanggup menangkis lagi, Ia pikir tiga musuh tangguh yang dihadapinya ini, Satu saja tidak mampu melawannya, K.H.O. bagaimana pula akan dapat menuntut balas? Tiba-tiba Tio Pot Siau berkata, Sute, jurus serangan muhotok ini boleh dikatakan tiada tandingannya di dunia ini, Tujuan kata-kata Tio Pot Siau itu adalah untuk menambah semangat K.H.O. Pek Ho dan melemahkan daya tempur musuh, Tak tahunya, ucapannya itu tidak melemahkan daya pertahanan Yewi, Sebaliknya malah mengingatkan dia pada jurus Butek Yam atau jurus tiada tandingannya ajaran J.Pek Liyong itu, Mendadak Yewi berteriak lantang, Lengilah pedang tanpa tandingan nomor satu di dunia di tengah suaranya yang keras lantang itu, Jurus Butek Yam bergemuruh memecah udara, Deru angin tajam menyambar K.H.O. Pek Ho seperti sambaran petir. Seketika jurus hotok K.H.O. Pek Ho tendalam di tengah jurus serangan Butek Yam yang dasyat itu, Seperti bintang suram di siang hari, Terdengarlah suara jeritan ngeri, Dalam keadaan sama sekali tidak tahu bagaimana lawan dapat menyerangnya sedasyat ini, Tahu-tahu pundak K.H.O. Pek Ho telah dipukul oleh pedang kayu Yewi. Betapa kuat sabatan pedang itu, Seketika tulang pundak K.H.O. Pek Hormuk, Tipa Cangklong jatuh ke tanah. Tio Pot Siau terkejut, Cepat ia melolos sebuah kim suipo A, Suipo A emas, Yang terselip pada ikat pinggangnya, Segera ia menyerang Yewi, Berbareng K.H.O. Pek Ho ditariknya mundur ke belakang. Melihat senjata lawan berbentuk suipo A, Yewi tahu senjata ini tentu mempunyai jurus serangan yang aneh, Pedangnya tidak boleh sampai terkunci oleh suipo A lawan. Maka cepat ia tarik pedangnya, Menyusul dimainkannya ilmu pedang yang lain. Ilmu pedang ini dipelajarinya dari kitab catatan Jipek Kliung sendiri, Yaitu Intisari Kufu Andalankan Yokoan, Dengan sendirinya sangat lihai, Yewi yakin dengan ilmu pedang baru ini tentu lawan akan dapat diserang hingga kelabahkan. Tapi ia tidak berpikir bahwa ilmu pedang ini belum pernah dilatihnya, Hanya dibacanya dari kitab saja, Jadi cuma teori saja yang dipahaminya, Prakteknya sama sekali belum pernah digunakan. Teori memang tidak boleh dipersamakan dengan praktek, Maka ketika ia menyerang menurut teori, Prakteknya ternyata kurang tepat. Betapa tajam pandangan Tio Potseo, Setitik kelemahan lawan segera dapat diketahuinya, Terang, suipo A emasnya bergerak, Tepat menghantam ujung pedang. Ketika Yewi merasa pedangnya seperti terbentur dinding baja yang kuat dan sukar mengeluarkan tenaga lagi, Cepat ia bermaksud menarik kembali pedangnya, Tak terduga ujung pedang sudah telanjur dikunci oleh suipo A lawan dan sukar ditarik kembali. Dalam keadaan demikian banyak peluang pada tubuhnya, Selagi ia hendak menyelamatkan diri dengan jurus ajaib, Tau-tau Ling Semhon yang licik itu sudah menubruk maju. Tadi sesudah menyaksikan Yewi mengalahkan KHA Okpekko, Semua orang sama mempunyai rasa kagum terhadap keperkasaannya, Mereka menganggap Yewi masih muda belia, Tapi sudah begini lihai, Kemudian Tio Potseo menggantikan sutenya yang sudah keoh, Semua orang merasa penasaran, Mereka menganggap Tio Potseo tidak sportif, Sudah lebih tua, Main giliran menempur seorang anak muda, Sungguh memalukan. Kini terlihat Yewi terancam bahaya dan Ling Semhon menyergap dari belakang, Semua orang menjadi gusar dan sama membentak serta mencaci maki. Betapapun Yewi memang kurang pengalaman tempur, Ketika mendengar para penonton sama mencaci maki, Ia belum lagi mengetahui tindakan Ling Semhon yang keji, Ketika diketahuinya orang menyergapnya, Tau-tau pukulan Ling Semhon sudah telat mengenai punggungnya. Untung Yewi meyakinkan ilmu sakti Tian Isin Kang sehingga urat jantung tidak sampai tergetar putus oleh serangan Ling Semhon itu dan binasa seketika, Walaupun begitu, tidak urung darah segar tersembur juga seperti air mancur dan menyemprot ke arah Tioput Siau. Kakek gendut ini suka akan kebersihan, Cepatia melompat mundur dan dengan sendirinya Suipoa juga ikut melepaskan pedang kayu Yewi yang terkunci tadi. Segera lengan Yewi terjulur lemas ke bawah dan tidak mampu mengangkat pedang lagi. Hantamannya yang dasyat itu ternyata tidak membinasakan Yewi, Keruan Ling Semhon bertambah ngeri terhadap keperkasaan anak muda itu. Cepatia susulkan pukulan dasyat lagi, dengan kejam ia hendak membunuh Yewi. Seketika suara protes dan mengejek timbul di sana-sini, mendadak, terdengar si Kong Chu Cakap juga berseru, Berhenti secepat anak panah terlepas dari busurnya, Kong Chu Cakap itu melayang ke samping Yewi, Berbareng telapak tangannya terus menghantam dada Ling Semhon. Serangan ini memaksa musuh harus menyelamatkan diri lebih dulu jika tidak mau mati konyol, Terpaksa Lim Lemhon melompat mundur, dan karena itulah pukulannya juga tidak mengenai Yewi. Tanpa pikir lagi si Kong Chu Cakap terus memondong Yewi. Dalam keadaan Lung Lai Yewi membiarkan orang memondongnya. Pada saat itulah Sui Poa Mas Tioput Siaw telah mengepluk belakang kepala si Kong Chu Cakap, Lim Semhon juga tidak tinggal diam, tidak nanti ia membiarkan orang membawa lari Yewi, Sekuatnya ia menghantam pula. Diserang dari muka dan belakang, apalagi dia memondong Yewi, Dengan sendirinya si Kong Chu tak dapat menangkis, melihat keadaan gawat itu, Semua orang ikut berkeringat dingin baginya. Dapatkah Kong Chu Cakap itu menyelamatkan Yewi? Siapa dia sebenarnya? Apakah betul perempuan menyamar lelaki? Kemana Yewi akan dibawa pergi bacalah jelit kelima?